Datu Otman adalah seorang ketua bandar Saiberaya yang sangat hebat. Dengan kepemimpinannya, Datu Otman berhasil membawa Saiberaya menuju tingkatan yang lebih tinggi sebagai kota paling maju di dunia. Namun dibalik kehebatan Datu Otman yang berhasil menjadikan Saiberaya bandar paling maju, ia menyimpan segudang kontroversi, konspirasi, bahkan misteri yang membuat kita malah membencinya sebagai ketua bandar. Jadi di konten kali ini kita akan membahas sosok Datu Otman yang penuh dengan kontroversi dan teori gelapnya. Biar gak kelamaan, langsung saja kita mulai. Obscene Theory, agen Ali The Movie 2, misi kontroversi. Let's check this out. Positif Poin Ya, walaupun kita tahu Datu Otman terkenal sebagai orang yang sangat menyebalkan. Bukan bagi kita saja para penonton, tapi bagi para karakter dalam animasi Ejen Ali. Ya, contohnya seperti Ayah Ali. Sombong amat. Tapi kita tidak bisa berbohong soal prestasi dari Datu Otman ini. Soalnya dia yang berhasil membuat Saiberaya menjadi kota paling maju di dunia. Ya, hal ini tentunya dengan perjuangan keras dari orang-orang yang ada di bawahnya. Seperti para ilmuwan dan para pengurus pemerintah yang dipaksa bergerak dengan cepat untuk membangun kota. Menjadi semakin maju agar tidak didahului oleh kota lain. Sehingga Saiberaya berhasil menjadi kota paling maju. Ya, walaupun dipaksa juga sih. Sifat-sifatnya Jujur, sejak awal kemunculannya, Nat yakin 100% fans Ejen Ali langsung membenci karakter yang satu ini. Ya, bagaimana tidak? Tindakan ambisiusnya yang ingin memajukan Saiberaya bisa dibilang cukup ekstrim. Itu karena dia yang tidak pernah peduli dengan keadaan rakyat kecil seperti nasib orang-orang yang ada di pinggiran Saiberaya. Yang bahkan Airis saja yang terhubung dengan internet tidak mengenali wilayah dari pinggiran Saiberaya. Sebenarnya, hal ini relate dengan pemerintahan yang ada di dunia nyata. Karena ada beberapa oknum pemerintahan yang gila akan kekuasaan dan rasa hormat. Dan yang ngakunya berjuang bersama rakyat kecil, tapi malah menikam rakyat kecil secara perang-perangan. Kalian tahu lah, yang ngat maksud itu kan si Banteng Mee. Maksudnya Banteng Pink ya. Yang Banteng Pink itu yang baru debut dalam Kamen Rider Gids tuh. Yang Kamen Rider Beroba tuh yang wujud Rider-nya tuh gede banget. Segeri gaban. Bermuka 2 Jika kalian perhatikan, Dato'Otman ini adalah karakter yang memiliki dua keperibadian. Bukan DID atau Double Identity Disorder ya. Tapi Dato'Otman ini berubah sifatnya sesuai dengan keadaan. Seperti saat di belakang kamera. Hal ini sudah jadi rahasia umum jika Dato'Otman adalah sosok yang sangat sombong. Ya bagaimana enggak, sebagai pemimpin bandar, Dato'Otman sangat diktator terhadap bawahannya. Karena dia tidak segan untuk mengganti orang yang ia rasa tidak suka atau tidak sanggup dengan caranya bekerja. Ya intinya Dato'Otman tuh bisa memecat dan merekrut siapa saja sesuai keinginannya. Sedangkan saat di depan kamera, dia berlagak seperti pemimpin yang baik. Yang mencintai rakyatnya, berjuang demi rakyatnya untuk memajukan bandar saiberaya. Dan membuat saiberaya menjadi bandar paling maju di dunia. Namun, kalian udah tau lah. Di balik itu dia menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisinya. Tidak peduli harus mengorbankan rakyat kecil. Asalkan kebusukannya itu tidak diketahui publik, Dia akan terus berusaha mewujudkan ambisi besarnya. Tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat kecil. Untuk masalah ini, sudah sangat jelas terlihat pada Agently The Movie. Sebenarnya warga-warga pinggiran ini bisa dibilang sebagai pengungsi dari daerah-daerah kumuh yang ada di dalam saiberaya. Contohnya seperti keluarga Niki yang tidak segan diratakan dengan pemukimannya sekalian. Karena dianggap tidak berguna bagi Datuk Otman. Sehingga warga yang tersisa mengungsi ke pinggiran saiberaya dengan teknologi yang terbatas. Bahkan mirisnya di saat kemajuan teknologi sedang tumbuh pesat di dalam saiberaya, orang-orang pinggiran saiberaya kesulitan dalam mencari sumber daya. Karena berbagai alat elektronik yang dibutuhkan rata-rata sekarang sudah menggunakan azurium sebagai bahan bakarnya. Sehingga orang-orang pinggiran sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam keributupan sehari-hari. Jadi wajar aja, Niki memiliki dendam yang sangat besar terhadap si Datuk Otman ini. Karena dia sendirilah yang membuat rakyat kecil menjadi sengsara. Memiliki hak otoriter tertinggi pada organisasi mata. Sebagai pemimpin bandar, Datuk Otman memiliki otoritas tertinggi dalam saiberaya. Namun bukan hanya di dalam saiberaya aja. Datuk Otman juga memiliki otoritas tertinggi, tertinggi dalam organisasi mata. Bahkan otoritasnya melebihi ketua teras. Itu karena dia mengklaim jika dialah yang telah menciptakan organisasi mata. Dan ia juga berhak untuk mengganti siapapun jika organisasi mata tidak patuh terhadapnya. Termasuk para ketua teras yang terpaksa tunduk pada keinginannya. Sempat digantikan sementara oleh Datuk Isam. Nah, mengikut ending dari Agent Ali The Movie, akibat cedera yang dialaminya setelah insiden pemberontakan oleh orang pinggiran saiberaya. Datuk Otman sempat lengster dari kursinya sebagai pemimpin bandar saiberaya. Sehingga di musim ketiga kita diperlihatkan jika pemimpin bandar baru yaitu Datuk Isam yang jauh lebih friendly daripada Datuk Otman. Sebenarnya kita belum bisa menemukan sih relasi kenapa Datuk Isam bisa menggantikan Datuk Otman. Namun pada akhirnya Datuk Otman juga comeback memenjabat setelah insiden peretasan mainframe yang dilakukan oleh organisasi Numeros. Dan dia itu tampil dengan tampilan baru seperti Profesor X. Sosok vilain sesungguhnya. Seperti yang kita tahu di Ending Agent Ali Movie 3, Sero memperingatkan Rizwan jika dulu Uno a.k.a. Agent Jin bergabung dengan dia bukan karena paksaan, melainkan Uno sendirilah yang ingin bergabung bersama Sero. Dan dia juga yakin jika Rizwan mengetahui hal yang sebenarnya, Rizwan juga pasti akan bergabung bersama Sero. Pertanyaannya, hal besar apa yang membuat Uno, salah satu ketua teras, malah berbalik berbelot menjadi musuh bagi saiberaya? Mungkin nggak sih, Sero sebenarnya adalah orang yang sedang memerangi Datuk Otman. Dan Uno dulu diutus Sero agar dia bisa mengambil alih organisasi mata, agar tidak mengganggu rencana besarnya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Menurut kalian misteri apa dari si Begundal ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyi tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato, gozai, mazata, matapane, bye! Sub indo by broth3rmax